Aku tuh sayang banget yuk sama anak-anak panti ini. Dan semua yang pernah aku ceritain ke kamu, itu gak ada yang bohong. Semua beneran. Kayaknya Andrew jujur deh kali ini. Kau mau kan? Ngasih aku kesempatan? Ini saya sengaja beli dua. Supaya bisa makan siang barang kamu. Terima kasih ya? Iya. Wow. Lain banget kayaknya. Cobain dong. Selamat makan. Selamat makan. Oh iya Ren. Ayu sakit apa sih? Jadi belakangan ini saya sering banget ngeliat dia ke CPL. Terus... Saya sering ngeliat demimisa. Makanya saya paksa dia untuk ke UG deh. Ya ampun. Terus kayak dokter apa? Kata dokter Ayu kena anemia sama peradangan di pencernaan. Ya... Mungkin Ayu ke CPL ya. Karena dia ngerjain skripsi sambil... Bekerja juga kan. Iya kasian banget sih Ayu ya. Dia jangan sampe banyak pikiran warin. Karena itu... Ngaruh. Iya sih. Minta saya minta tolong sama kamu ya. Tolong jangan kasih tau sama Adisty. Ataupun Bu Sinta. Saya cuma gak mau aja Ayu... Ngerasa semakin tertekan. Ya tapi kan... Bukannya baiknya keluarganya tau ya Ren. Supaya nanti kalo misalnya Ayu di rumah istirahat keluarganya juga bisa jagain. Iya saya juga mikirnya gitu Dear. Cuman... Kita harus bisa hargai keputusan dia. Mungkin itu yang terbaik buat Ayu. Oke. Selanjutkan ya. Selanjutkan ya. Kak Ayu. Kak Ayu. Kak Ayu. Hai semuanya. Apa kabar? Pak Ika Ayu. Hai. Hai. Bang Andrew. Ada Kak Ayu. Ayu? Hei. Hei. Kamu di sini? Iya. Boleh bicara sebentar? Boleh. Boleh. Gue bentar lagi bakalan jadi sole investor di perusahaannya Pasha. So, bakalan gampang banget buat gue untuk bikin Pasha tunduk sama gue. Gila lu naik ad sih. Tapi oke. Oke. Ya kan? Abis itu what I need to do is untuk nyugirin Adisti. nya ini. Ibu bentar lagi bakalan jadi sole investor di perusahaannya Pasha. So, bakalan gampang banget buat gue untuk bikin Pasha tunduk sama gue. Gila lo nekat sih. Tapi oke. Ya kan? Abis itu, what I need to do is untuk nyigirin Adisti. Nggak lo sentil doang gak sih kalau Pasha udah tunduk sama lo? True. Eh, gue udah gosip. Kayaknya Ayu sama Bu Indira itu sama-sama suka dan deket sama Reno. Terus lo seduh? Ya pastilah. Wah, tapi kayaknya seru tuh kalau mereka berdua diadu doang gak? Biar ribut. That's my girl. Aku seneng, Dayu. Kamu dateng kesini. Jangan seneng dulu. Ingat, aku kesini cuma buat mastiin semua yang kamu bilang itu bener apa enggak. Itu aja. yuk, kamu bisa tanya Bu Mutia. Dia punya semua buktinya. Dan aku gak bohong. Aku tuh sayang banget yuk sama anak-anak pante ini. Dan semua yang pernah aku ceritain ke kamu itu gak ada yang bohong. Semua beneran. Kayaknya Andrew jujur deh kali ini. Kau mau kan? Ngasih aku kesempatan. Oke. Tapi kita cuma sebatas teman aja ya. Boleh? Teman. 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 Oke. Aku bisa kenal kamu aja seneng banget. Apalagi... Sekarang. Aku jadi teman kamu. Aku bahagia banget. Pokoknya... Thank you. Yeay bisa aja. Yah... Yah salah. Oh iya. Kamu ada waktu gak yuk kira-kira? Nanti kita mau bakar-bakar. Ikut aja yuk. Eh... Enggak deh, Andrew. Aku gak enak sama orang panti yang lainnya. Orang panti siapa? Udah, santai aja. Anggep aja... Kita ngerahin hari jadi pertemanan kita. So, gimana? Boleh? Oke. Oke, yes! Wuh! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh... Ibu... Ade... Bayi... Hai... Abis dari mana, Ti? Abis dari mana, Ti? Pantesan rumah sepi banget, Bu. Abis dari mana? Abis jalan-jalan dong. Aku kan bocen di rumah teruk. Bocen ya? Jalan-jalan ke mana? Ke taman depan aja kok. Ya? Ibu ganti popongnya arsan dulu ya. Soalnya udah penuh nih. Ya. Oke. Hehehe. Bentar ya. Dikit lagi. Ah, ini mateng nih. Kayu. Ini buat kayu. Itu kan jagung pertama enggak buat abang? Enggak. Buat kayu aja. Bisa aja. Makasih ya, Andi. Tidak sama, Kak. Hmm. Enak? Enak. Kayu. Aku sama dia boleh enggak? Kepang rambut kakak. Boleh. Emang bisa? Bisa dong. Yaudah, yuk. Di sini ya. Aduh. Ah. Kampul dan putar ya, Kak. Ah. Kamu enggak apa-apa? Yuk. Perutnya kenapa? Aku enggak apa-apa kok. Emang akhir-akhir ini perut aku lagi bermasalah. Gara-gara makan ini ya? Gara-gara makan ini ya? Enggak kok. Enggak kok. Enggak tau deh kenapa tiba-tiba perut aku tuh suka perih gitu. Tapi, I'm fine. Enggak apa-apa. Oh, keren. Karena jagung bakar enggak kebiasaan kali ya? Enggak kok. Nih, Kak. Diminum dulu, Kak. Makasih ya, Devan. Aduh. Eh, Dro. Kayaknya aku pulang aja deh. Aku mau istirahat dulu. Aku hantar aja ya. Aku takutnya kalau kenapa-napa loh. Enggak. Jangan. Aku enggak mau kakak aku lihat kamu. Pasti nanti dia marah. Nanti dia salah paham. Oke, kalau gitu aku hantar sampai dapat nasi. Iya boleh. Adek-adek. Kakak pulang dulu ya. Salaman dulu. Ya, kan belum selesai ketangannya. Lain kali ya cantik. Yuk, salaman satu-satu. Nah. Kau przy tiglu. Kau. Ya. Kau.